Jadi saya ingin mengatakan bahwa Masyarakat itu yang berproses itu punya hak Jadi masyarakat hukum Penasihat hukum Diatur dalam pasal 69 70 Tapi bukan begitu Namanya ini di dalam pengadilan Membelahannya klien Hak daripada masyarakat itu Tolong difahami Bahwa seorang terdakwa punya hak Mana ini? Lalu dibantu lihat pasal berapa itu? Hanya terdakwa HH terdakwa Ya tersangka Ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Kapolri Di Polres Jombang ini Klien kami ditahan tidak boleh dihengur sama keluarganya Nah Apakah memang begini? Pasal 50 Pasal 50 Tuh hak Tuh hak Ya jadi berdasarkan ketentuan hukum Ya Tentang hak-hak daripada apa Tersangka Tersangka dan terdakwa punya hak Ya Mulai dari pasal 50 Tersangka berhak Untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh pendidik Dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum Saya minta Kalau memang klien kami itu sudah cukup dua alat bukti Harus dibuktikan Tersangka berhak Ya Perkaranya segera dimasukkan ke pengadilan Saya ingin tahu Tersangka Ya Jadi gini Dalam hak pemeriksaan pada tingkat penyidikan Pengadilan tersangka atau terdakwa berhak Untuk memberikan keterangan secara bebas Penyidik Dan dihakim Jadi tersangka itu bebas Untuk memberikan keterangan Di pasal 52 Gak boleh digiri pasal 66 Ya Apa Kemudian Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan Pengadilan Tersangka terdakwa untuk setiap waktu Mendapat bantuan jurubicara Oke 5.4 Guna kepentingan pembelaan Tersangka terdakwa berhak Mendapatkan bantuan hukum Dari seorang Atau lebih penasehat hukum Selama dalam waktu pada setiap tingkat Pemeriksaan Menurut tata cara Yang Ini Ya Jadi klien kami itu Kalau diperiksa tanpa bantuan kami Berarti ada individasi Kemudian Pasal 55 Untuk Mendapatkan penasehat hukum Seperti apa Terdakwa Berhak memilih sendiri penasehat hukumnya Ini Kepada Bapak Kapolri Dan Kapolda Jatin Tolong Pak Bapak-bapak akan kembali kepada masyarakat Ya Kalau sudah pensiun Kan kembali jadi masyarakat Ingat Pak Ini saya sudah sampaikan secara terbuka Ini live Ya Jadi mulai dari Pasal 50 Ya Mulai dari pasal 50 Itu sampai Ya Itu Sampai 68 Ya Dia punya hak Disini Tersangka Tertauk Daukai yang Dikenakan Penahanan Berhak menghubungi penasehat hukumnya Sesuai Dengan kecantuan Untang-untang Dia berhak untuk menghubungi Penasehat hukumnya Kemudian Tersangka Tauk Terdakwa Oke Tersangka Tauk Terdakwa Yang dikenakan penahanan Berhak untuk menghubungi Menerima kunjungan dokter pribadi Itu pasal 58 Pak Ya Keluarga Disana ada semua Ini di Polres Jombang Maaf-maaf nih Klien kami ini Ditahan Surat penahanannya Setelah kami datang Baru dikasih Apa Penangkapannya Surat penangkapannya itu Sudah pernah dikasih Pada waktu diambil Kalau jemput paksa Tidak pernah dipanggil Secara patuh Karena Kebetulan Ya Kami baru saja pulang Jam 4 Jam 8 Sudah dijemput Kira-kira secara logika Dimana hubungan Hubungan Baik antara Sesama Penegak hukum Pengacara ini Bukan binatang Pengacaranya adalah manusia Yang diberikan Wbenang dalam Undang-Undang Kenapa kami Tidak dihormati Kalau mau Jemput paksa Tolong tunggu kami Telepon kami Pak ini mau Dijemput paksa Ini gak ada Etika ini Seolah-olah mereka Akan hidup Untuk selamanya Jabatan itu Cuma amanah Sementara Pak Ya Klien kami Kasian Punya anak Masih Umurnya masih mudah Dua tahun Itu anaknya Dijemput malam-malam Kayak persis teroris Persis kayak burunan Kenapa Tidak mau Tidak mau Nelfon Kuasa hukumnya Ini Saya kepingin Pertanyakan juga Saya tersinggung Pak Kira-kira Bapak-bapak Kalau digituin Tersinggung gak Tersinggung Pak Kami tersinggung Padahal Kalau itu loh General yang sedang lagi Berproses di polisi Itu siapa yang bela Pengajara Pak Sepandai-pandai Yang tumpai Melompat Suatu saat Juga akan Kesandung Akan jatuh Ke lantai Ke tanah Jangan terlalu Berlebihan Pak Silahkan tegakkan hukum Gunakan kewenangan Tapi kewenangan Yang ada batasnya Kita tidak boleh Sewenang-wenang Pak Makanya kenapa Perkap begitu banyak Produknya Ya SOP Penyidikan Ada SOP Penetapan Tersangka Ada SOP Untuk Pemanggilan Ada SOP Untuk Jemput Paksa Ada SOP Untuk Penangkapan Ada SOP Untuk Penahanan Ada Bukan Sekedar Serta Mata Maunya Penyidik Tolong diingat Pak Kita bekerja Atas sama undang-undang Saya bekerja Bukan atas sama Maunya Saya Tapi undang-undang Pak Saya Membela Dan memperjuangkan Asasi manusia Sudah pasti Banyak Benturan Dengan Teman-teman Apa ini Aparat hukum yang Sorry Yang menyimpan Jadi Sekali lagi Saya minta tolong Kepada Bapak-bapak Yang punya Jabatan WN Ya Pertama Yang kita harus ingat Dari Rakyat Untuk Ayat Bapak-bapak Bekerja itu Berdasarkan Undang-undang Dan Berdasarkan Peraturan Guna Untuk Membatasi Supaya Tidak Sewena-wena Ya Perkara yang Anda sedang Proses Ujungnya Akan Diuji Di Pengadilan Jangan Sampai Diuji Di Pengadilan Lalu Nanti Malupa Ya Nanti Pada Satu Pemerisaan Saksi Perbarisan Wajib Mana Datang Ya Masa Nilai Setiti Menurut Susu Sebelama Ya Kemudian Bapak Ingat Selain Daripada Undang-undang Tadi Orang lain Juga Ngerti Tentang Undang-undang Anda Kemudian Bapak Nanti Kalau Anda Pensiun Kembali Kepada Rakyat Syukur Kalau Sampai Pensiun Kalau Kesandung Batu Berapa Banyak Penilih Kepolisian Yang Kena Kasus Narkoba Yang Kena Kasus Ini Coba Lihat Ya Di Pecapa Mungkin Anda Bisa Seperti Ini Nanti Suatu 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 Kena Batunya Pak Ya Jadi Sekali Lagi Saya Mohon Tolong Jangan Memperbaikan Masyarakat Ya Saya Ini Sudah Bola Bali Masuk Dimasukkan Ke Pengadilan Pak Akhirnya Pengadilannya Sekarang Capek Menghadapi Saya Pak Ya Kemarin Perkara Satu Perkara Dua Pengadilan Pak Yang Memproses Bapak Bayangkan Ya Yang Bisa Memindahkan Persidangan Itu Cuma Guntual Selain Daripada Orang Orang Yang Bisa Memindahkan Di Indonesia Memindahkan Persidangan Yang Sudah Jalan Sudah Jalan Sampai Pemberi Sansasi Hanya Guntual Dan Putih Rahayu Istrinya Gak Dapat Akhir Itu Dipindahkan Sejak Awal Kemudian Habib Prisik Dipindahkan Sejak Awal Karena Mereka Itu Punya Mendukung Guntual Tidak Punya Pendukung Pendukungnya Guntual Hanya Allah Malu Kan Polres Yang Pernah Menangkap Guntual Begitu Heboh Sekarang Apa Perkaranya Ini Perkaranya Saya Ditangkap Pak Jemput Paksa Jadi Saya Tidak Takut Jemput Paksa Malu Jadi Viral Kemudian Diperiksa Juga Sama Propang Pak Minar Propang Jawa Timur Mungkin Mereka Ternuti Tapi Apakah Mereka Gak Nyonggok Nyonggok Pak Kita Gak Mungkin Coba Coba Sampai Begitu Itu Satu Laporan Itu Satu Kasus Itu Itu Sampai Lima Kali Pak Kami Diminta Keterangan Oleh Apa Ini Propang Propang Pondajati Sama Propang Mabespori Amin Top Man Tidak Pat Nas Us Terima kasih telah menonton